Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel youtube propertree Nah ini kita tadi sempat motoran ke lahan yang akan kita lakukan kerja sama Ini lagi peninjauan, ini juga titik lokasi yang berbeda, ini titik lokasi yang kedua Nah disana itu ada direksi sedang melihat-lihat potensi-potensi yang ada di sekitaran area ini Kalau kita bisa lihat, untuk view-nya sih sangat bagus Di belakang ada perbukitan yang sangat eksotik gitu Terus kemudian juga dikelilingi dengan berbagai macam banyak pohonan Sehingga memang nuansa sejuk dan alaminya itu dapat banget Pokoknya diikuti terus perjalanan kita di survei kali ini Untuk konsep campingnya sendiri, jadi rencananya kita itu pakai 6 tenda Masing-masing tenda itu kapasitas maksimalnya di 4-6 orang Kayak gitu rencananya Terus kemudian di masing-masing tendanya itu ada 1 buah kamar mandi dan 1 onsen Jadi private dan itu sangat mewah sih gitu, camping yang mewah Kemudian juga disana nanti kita buat semacam kayak ada toko buat pusat ole-ole Terus kemudian juga ada kopi, ya kan Kita bikin open space juga untuk taman terbuka, ya kan Supaya para tamu itu bisa saling, apa ya namanya Saling kayak membaur gitu ya kan Ngobrol-ngobrol, ya kan Terus mungkin bercerita, bercanda di area open space itu Kayak gitu Kemudian rencana kita sih ya Nanti untuk mulai start bangunan sekitar di bulan Februari Karena kita ngincar libur lebaran gitu Jadi mungkin kemudian di Februari Nah di bulan ini sampai di Februari itu Akan kita lebih matakan lagi secara gambarnya dulu Kayak gitu Jadi nanti ketika di eksekusi Itu udah benar-benar apa namanya Tinggal ngerjain aja gitu Karena semua instalasi, terus kemudian elektrika, segala macem Udah kita gambar dan udah kita pikirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk lokasi sendiri Jadi rencana camping kita tuh adanya di pinggir jalan banget ya Ini tuh akses utama menuju ke Bromo Jadi sangat mudah dijangkau Apalagi di sekitar sini sudah banyak petang makanan Terus juga itu ada cafe Jadi bukan tempat yang sepi-sepi banget gitu Gak usah takut jadinya ya kan Gak usah takut Tengah hutan bagaimana tuh gak usah takut Nah terus Dari sini untuk ke Bromo sendiri Cuman waktu 30 menit Jadi gak lama Kayak gitu Ini bisa kita lihat ya Ini adalah jalan utamanya Jalannya mulus Jadi kan Aksesnya pokoknya bagus Nanti kalau udah jadi Teman-teman wajib mampir ke sini Pokoknya diikutin terus perjalanan kita Di survei kali ini See you next video Sub indo by broth3rmax